Intro Tunjangan hari raya atau THR di tahun 2022 wajib dibayarkan secara penuh oleh perusahaan Menterian Ketenagakerjaan memastikan pencairan THR bagi karyawan paling lambat seminggu sebelum hari lebaran Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggora Putri Indah menyebut bahwa surat edaran menakar tentang pembayaran THR 2022 akan diedarkan pekan depan Perusahaan diminta mengikuti ketentuan pencairan THR sesuai belet yang berlaku Adapun ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan Mengacu pada aturan tersebut THR wajib diberikan kepada pekerja maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan Dikutip dari tribun sumsel.com Menakar akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar Sanksi itu diantaranya berupa sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha Adapun besaran THR yang diberikan mengikuti lama masa bekerja karyawan Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih Karyawan yang dimaksud adalah mereka yang telah terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT Sebagai contoh karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan secara penuh maka wajib menerima THR sebesar 1 kali gaji Begitupun dengan karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun Adapun bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan Besaran THR yang diterimanya pun akan berbeda Cara menghitungnya yakni dengan rumus besaran gaji 1 bulan dibagi 12 kemudian dikalikan masa kerja Terima kasih telah menonton!